Intro Teman-teman, saya mau menjelaskan ke Om Andreas dan teman-teman yang belum tau Misalnya untuk pengaturan paket thread Tadi Om Andreas nanya, Andreas Gusti Gimana caranya mengatur paket thread 150, 250, 500, hertz gitu ya Gimana caranya di radio Tapi sebelum itu saya pengen jelasin ke teman-teman juga Karena ada yang nanya waktu itu Om, itu yang drone-nya Yang ini, ini TBS Source 1 versi 2 Kok kuat banget? Karena sekarang itu udah versi 4 teman-teman Nih teman-teman lihat dah modelnya Nih, udah segala macem saya bautin teman-teman tuh Ini saya selama ini si kuat ini gak ngadat Saya terbangin aja terus, saya gak gota ganti Saya tuh ganti kalau rusak gitu Itu selama saya latihan saya lakukan seperti itu Sehingga saya bisa ngirit gitu teman-teman Lihat dah, lihat dah itu Anusia udah kotor banget ini Tuh, bautnya udah dimana-mana Tapi ini kokoh, tuh Saya gini-gini, emang gak apa-apa Ini konceng banget gitu Itu, itu yang saya pengen sharingan ke teman-teman Jadi, sekalipun misalnya teman-teman ini Apa, kuatnya gimana-gimana Tapi kalau masih tahan banting Udah pake aja buat latihan Karena prinsip dasarnya dalam hobi ini adalah Cocok buat kita, belum tentu buat anda Cocok buat anda, belum tentu buat saya Belum tentu buat orang lain Itu prinsip dasarnya gitu loh Saya sering menyampaikan bahwa Hobi drone itu kayak kita punya istri Kalau tentara kan Senjatanya itu perlakuan dia Senjata kamu itu kayak istri kamu Kita harus tau-tau gitu loh Sama, kayak kuat juga sama Kita harus tau gitu Segala dalemannya, segala macem Sehingga kalau kres, kalau udah kerusakan Kita tau gitu Orang bilang kuat kita jelek Bodo amat, bukan urusan dia Orang yang beli duit-duit kita gitu kan Ya ngapain, mikirin kata orang gitu Nah sekarang saya mau menjelaskan Ke Om Andrea Andreas Gusti Gimana caranya setting paket threadnya Paket threadnya ya Sebelum saya freestyle sebentar disini Karena udah mau maghrib ini Gini Om, untuk pengaturan paket thread begini Ini saya fokuskan Ini radio master boxer ya Kalau yang versi lain mungkin beda Yang jelas kita harus Kalau di ini Kita harus masuk ke luas scriptnya ILRS luas script Ini, nih Saya ulangi Pijit yang ini Tombol yang ini Om, nih Ini masuk ke luas script Tuh Tuh kan ada LRS kan Ada LRS nih Fokus ya Fokus, fokus LRS Klik disitu Udah klik-klik disitu Ini kan ada paket thread nih Tuh Paket thread yang banyak nih Ada yang 250Hz Kalau kita klik disini Dia pindah-pindah 333 tuh kan 500Hz D500K dan seterusnya Nah, saya udah coba Dan saya Menurut saya 250Hz itu Paling cocok Buat Ya, middle range Sama freestyle gitu Tapi kalau buat teman-teman pemula Mohon diingat bahwa Ini tuh udah Didesain sama engineer-engine Kalau ini Engineer-nya radio master kan Udah dipilih Settingan Di remote kita itu Adalah yang terbaik Dan paling cocok Untuk pemula Dan mayoritas pilot Gitu Jadi, kalau buat teman-teman Yang pemula Gak usah di roba-roba Udah dipolnya aja Saya berapa tahun belakangan itu Saya belajar ini kan udah lama Udah 4 tahunan Itu gak saya ini Gak saya kotak-katik Saya biarin aja Apa adanya Gitu Tapi kalau kita mau Ya kayak Sekarang saya coba Long range-long range Gitu kan Tikit-tikit gitu kan Yaitu saya Pengaturan itu Supaya Apa DBM RSD DBM-nya Bisa lebih Jadi range-nya Bisa lebih jauh Gitu Gitu kan Omdan ya Suh Gitu Jadi kira-kira begitu Udah tau kan Ini klik Tinggal Enter gitu Enternya pake ini Gitu Ya saya mau freestyle dulu Bentar teman-teman ya Nih untuk ini Untuk baterai Saya paling seneng tuh Baterai oponik Dari dulu Saya udah coba Baterai segala macem Yang Saya gak enak Nyebut namanya lah Pokoknya lah Yang lain selain oponik Saya gak suka Saya tuh untuk freestyle Senengnya oponik Gitu Tapi Bagus kata saya Belum tentu juga Kata anda Jadi anda harus Nanya juga ke teman-teman Yang lain Yang udah Yang udah pro Emang bener oponik Itu bagus Gitu Jadi Kita Jangan nge-rapper Ke satu orang aja Dan gaya Gaya terbang anda Sama gaya terbang saya Kan belum tentu sama Gitu Anda ketika misalnya Meniru orang Sesuaikan yang mirip Banget sama anda Gitu Wah ini udah Udah maghrib Saya satu baterai aja lah Saya terbangnya Saya gak enak Tapi Mohon izin ya Saya ini apa namanya Saya freestyle ya Sebentar aja Teman-teman mau lihat Silahkan gak silahkan Kalau ada mau tanyakan Silahkan tulis dalam komentar ya Teman-teman ya No one ever understands it Feels like I became a landis Hater from the world I'm looking for a way I'm looking for a way I hear you fallin' down Deep into a lonely void and I can't get out Hope for something magical cause no one else seems to even bother looks like I'm on my own Facing this lonely day It is hard To be felt When no one's looking I am feeling Left out And I keep screaming Yaudah segitu aja Freestyle-nya ya om ya Ini udah maghrib gak enak Saya ingat kata om Jakral Katanya 40% pilot Di kita itu Takut crash gitu loh Ya mohon maaf Itu kata om Jakral Kalau hitungan saya mah Di atas 95% om Di atas 95% Pilot kita itu Takut crash Itulah makanya kita sulit berkembang Itu versi saya Silahkan koreksi saya Dan tuliskan komentar Di komentar Menurut pendapatannya Gimana gitu Karena Biar bagaimanapun Di hobi ini Ini hobi ini Memang hobi manual Jadi Tetap harus crash Kalau pengen berkembang Gitu Kalau kata Semboyan Jawa Timur itu Jirebesuki mau BO Biar bagaimanapun Kita tetap akan Mengeluarkan biaya Biaya kerusakan gitu Kita takut dalam hal itu Sehingga kita Sulit berkembang Sangat sulit berkembang Gitu Kalau menurut saya loh Silahkan Komentari Dan beri tanggapan gitu Terima kasih teman-teman Selamat Bermalam Rebok Jangan kesehatan Awesome Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton